Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk teman-teman semuanya dimana anda berada untuk kali ini kembali ke channel saya itu channel Roni motor untuk kali ini bro saya akan memberikan tutorial yaitu cara memasang slender blok ya slender blok kemudian slender head ini sudah saya bongkar bro dan ini bloknya baru ya permintaan orangnya supaya diganti blok yang baru untuk jenis ini motor jenis Vega ZR Pro ya Oke Bro langsung saja saya akan memberikan tutorialnya cara-caranya memasang blok ya mulai dari blok-blok sampai selesai pertama-tama siapkan piston ringnya ya ini dalam posisi kosong bro ya belum dikasih saya ring kemudian pasang pertama kali adalah pasang ring cacingnya bro seperti ini ya kemudian posisinya sebelumnya dikasih kancingnya Bro ya ini kancing karena nanti posisinya ini saya masang kancing pennya dari sini ya pasang kancengnya dari sini maka apa namanya ini kancingnya saya pasang dari sini dulu bro jadi pasang dulu biar nanti tidak susah nanti dalam masanya setelah itu pasang niring cacingnya satu-satunya ini saya letakkan disini Hai nah sini ya bro setelah itu ring cacing satunya ini saya letakkan di sini oke oke udah kemudian yang satunya lagi saya letakkan disini Bro itu tujuannya biar tidak ketemu pasang bunganya nah seperti ini dah ya satu sini satu sini kemudian satu sini setelah itu ring kompresinya perhatikan Bro dalam masang ring kompresi ini ada dua bro ya ini enggak sama bro ya kalau ini adalah ring baja campuran kalau ini adalah ring asli baja ya asli baja ini kalau ini campuran kalau yang bentuknya seperti ini ini kan agak semu-semu hitam bro ya ini agak semu-semu meling dikit ini harus dikasih yang nomor dua sini bro ya kemudian ini ada angka ya anrn ini berarti ini yang di atas seperti ini ya seperti ini jangan dibawah begini tapi di atas seperti ini kalau pemasangannya seperti ini bro ya teken nih seperti ini saya tekan nah taruh gini kemudian nih di lebarin dikit-dikit kita jangan terlalu temen-temen dalam benggangnya bro ya nanti takutnya itu patah ini disini bro ya kemudian yang satunya sambungnya disini sama prianya ada nomornya nomornya ini yang atas oke seti hati dalam masangnya ini enak masangnya sudah diteliti lagi bro mungkin ada yang selip ring jatingnya terutama kalau udah seperti ini bro langsung saja pemasangan di apa namanya setangnya bro dalam pasang pen jangan lupa dikasih anu bro ya pelumas dulu seperti ini bro kasih pelumas ya tujuannya ya nanti biar gampang masuk di sini bro ya di piston kita dulu Nah setelah itu langsung dipasang bro pasang burukannya setelah itu di kancing kemudian setelah itu bro setelah ini dari pasang penyah kemudian pasang kancing penyah bro ya jangan lupa ketika masang kancing supaya ditutup bro tujuannya biar nanti mama terjadi apa namanya agak mencelat seperti itu tidak masuk di dalam sini kancing penyah kemudian pasang ini bro ya seperti ini cara masai pegang dulu sini kemudian pasang sarang roya ketika sudah mampu diterang seperti ini nah perhatikan Bu supaya bener-bener ngancing karena nggak pepas oke sudah bro tahap selanjutnya di cek cek dulu ini bro mungkin ada yang nggak pas ya bambu ya dari sini ya setelah ini kita lanjutkan pemasangan bloknya Bro ya sebelumnya pasang dulu apa namanya perpaknya ya lepaskan dulu oke dan perhatikan dalam pemasangan perpak ini nada ada sinis kayak apa nih ring seperti ini tujuannya untuk biar perpaknya bisa mapan selesai pasang disini Hai itu bro pasang bloknya eh 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 jangan lupa ketika masang blok supaya dikasih oli sininya bro ini mudahnya biar nanti masuk pistonnya ini biar agak mudah nah kasih oli seperti ini pasang kemudian untuk jenis pegajat air ini sebaiknya kalau ini ganti blok baru akan dipasang terlebih dahulu otomatis centricnya Bro jangan diatas karena wal posisi di atas itu dia agak susah untuk masangnya sama kaposnya dibawah kemudian pasang pasang bloknya Bro oke pastikan kalau kita masang bloknya sudah dipasang semua perpaknya Bro ya posisi besoknya supaya dicek-cek dulu langsung masangnya seperti ini nah jadi yang bawah dulu bro masuk kemudian baru atas selain lagi yang bawah dulu seperti ini baru atas kemudian setelah pistonnya masuk seperti ini kemudian tinggal dorong Bro ya jangan seperti ini oke oke Bro sudah mapan kemudian kita netralkan piston ringnya jadi supaya sampai agak atas ke atas Bro ya caranya adalah dengan diputar magnetnya ditahan ya nah nah seperti ini setelah itu kita pasang senderhead nya jangan lupa kita pasang ini eh pasang kemudian lupaknya Hai kemudian lupaknya Hai kemudian kemudian jangan lupa Bro tensiun respet dipasang terlebih dahulu oke itu pasang selenderhead nya mudah bersih semua ya clap-clap bersih tinggal pasang senderhead nya nah ya wah sure hahaha Wahir pasang seperti ini nah bye... Masang bro ya kemudian tinggal pasang pengikat bloknya ya ini bau delapan bro ya kemudian setelah itu pasang setelah itu pasang mur mur pengikat senderhead jahin ada empat berikut dengan ringnya ya ini ada warna kuning bro ya untuk warna kuning ini tanya di bawah Oke ah temurnya mur 12 jadi perhatikan ya bro ya ini dalam mengencangkan bau 12 ini ini supaya yang benar-benar kencang kencang dulu ya karena ini untuk mengikat baut mesinnya ini jangan sampai enggak kencang jadi posisinya batas kencang apabila ini sudah enggak bisa dipuntur lagi posisinya dia hanya ngayun nah ini bro itu udah benar-benar pentok ini ada ngayunya dikit ya ya ini menunjukkan udah kencang oke bro tahap selanjutnya adalah pemasangan piringan sentrik bro ini posisinya ini ada jendolan bro ya ini ada jendolan ini untuk yang di dalam ini nyangkutnya nanti di sini ini ya di sini ini kan ada pas ngenoknya nah ini posisinya nanti seperti ini ini ada kayak ya istilahnya batas ya tanda ini harus menekah sini ada pandai juga pasang dulu oke bro untuk pasang piringannya sudah seperti ini udah selesai ini contoh seperti ini ini ada kayak garis ya ini harus pet dari sini kemudian bukit terbuka ini harus nempel ya ini harus bener-bener perhatikan bro ya ini harus pas ada dada ngenok harus pasnya oke setelah itu pasang buat 12 nya jadi jangan lupanya ada ringnya bro kemudian setelah itu ini boleh bisa di kendari bro ya kendari posisinya harus ngiri nah ini udah kencang nah ya sudah kemudian tahap selanjutnya kemudian ini dikencangi bro ya buat 12 nya caranya adalah ini ditahan dari sini dengan menggunakan bau 17 setelah itu kencing dengan baut 12 ini bautnya harus benar-benar kencang oke ini sudah kencang kemudian tahap selanjutnya pengecekan lab bro untuk lab bagus udah nggak usah disetel lagi setelah itu tahap selanjutnya adalah pemasangan dan tutup sentrik bro jangan lupa ya kasih karet gini seperti ini karetnya ini berduanya untuk biar nanti oleh enggak keluar setelah itu Bro kita pasang tutup magnetnya gitu ya yang sebelah satunya juga kita pasang kemudian pasang baut tetap labnya berubah nah sini jangan lupa pasang ring tetap lab jadi yang baru biar tidak bocor nah pasang oke setelah ini sudah ditutup labnya ini untuk yang atasnya tekan dari saja seperti ini tujuannya nanti untuk ngetes naiknya oli kemudian selanjutnya pasang kabulatornya oke pasang kabulatornya oke bro tahap selanjutnya adalah pengetesan bro ya ini sudah saya tutup semua ya untuk nalpun sudah busi dan sebagainya tapi ini saya buka tujuannya untuk melihat naiknya oli kita bunyikan terlebih dahulu oke perhatikan bro jadi oli harus posisinya harus naik bro ya karena untuk melumasi bagian-bagian yang ada di sender blok mesin yang ada sender blok dan termasuk di kelep dan lain sebagainya ya nah masih seperti itu bro oke sekarang saya pasang tuh oke bro seperti itu tutorial cara pemasangan mesin sepeda motor mefek gadget air sender head dan bloknya silahkan mencoba saya tunggu like comment serta subscribe-nya Bu salam dari Roni motor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih